Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya guys Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya Oke guys jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini Dan kali ini saya berada di rumah saya Yang masih belum jadi juga ya Oke jangan bosen-bosen untuk Ini ya untuk mengikuti perkembangan dari Tempat tinggal saya ya Yang ada disini Oke guys ini dia bagian depan yang sebenarnya sih digunakan untuk Ini sih untuk taman sih sebenarnya ya Cuman karena sudah tertutup kayak gini ya Mau gimana lagi kalau nggak dimanfaatkan untuk hal yang lainnya ya Oke dan di sebelah sini Yang awalnya sih berupa Maunya dijadikan ini ya tempat untuk Ini ruang tamu Dan ya udah sekarang digunakan aja dulu untuk ini ya Untuk tempat tidur Oke tempat tidur satu Tempat tidur satunya lagi ada di sebelah yang sana Dan ini dia material bahannya Yang masih Masih ini ya masih berserakan disini Oke jadi kayak gini guys ya ini suasana kalau lagi bangun rumah kayak gini ya Memang berantakan jadi nggak bisa rapi ya guys ya Ini memang ini memang biasa sih kayak gitu ya Dan ini dia Suasana yang ada di ini ya Kita lihat dari sini ada Apa kerjanya sih nggak banyak ya Cuman kemarin tiga Cuman satunya lagi itu Karena dia lagi berhalangan ya Ada alasan tertentu Dan dia harus membantu untuk Ini ya tempat yang lainnya Akhirnya Akhirnya nggak bisa terusin gitu ya disini Dan Yaudah Akhirnya tinggal dua aja ya Yang ngerjain Oke pelan-pelan ya Karena memang juga dananya nggak terlalu banyak Dan ini Merupakan Tempat tidur kecil ya Ini tempat tidur yang kedua Yang bisa digunakan untuk Inilah ya Untuk istirahat ya lumayan Oke ini bagian atas Tapi masih belum lengkap ya Masih kayak gini aja ya Dari kemarin-kemarin Dan mudah-mudahan Ini nggak Ini yang nggak bermasalah ya Karena Ntar lagi kan Ini ada Ini ya Musim hujan Takutnya ada angin gitu ya Dan mungkin bisa terangkat itunya Karena di sebelah Dari sebelah barat Itu nggak ada ini Nggak ada tempat yang Lebih tinggi Yang bisa menghalangi rumah ini ya Jadi ini langsung gitu guys Oke guys Jadi kayak gini Ini saya sudah nggak sabar ya Untuk Melihat bagaimana sih Bentuk dari Pressure dari Ini ya bagian atas Karena Karena ada gendangan kayak gini Ini biasanya ya Bukan biasanya Kali ini Ini kita bisa melihat Bahwa di bagian bawah Yang Langsung ya Di bawahnya itu Ada Dapurnya itu Menetes Gaya si airnya Karena memang Untuk airnya sendiri Ini Memang boleh disitu ya Mungkin karena Di tempat itu Ya ada genangan Itu yang pertama Yang kedua Karena Mungkin ya Disitu Merupakan posisi yang Ini ya Rendah yang Waktu itu Mungkin kurang Ini ya Kurang sempurna aja Gitu Untuk proses Pemerataannya Ya Bukan Pemerataannya Perataannya Maksudnya ya Oke guys Ini dia Tuh kan Ini kita bisa Lihat ada Air yang Menggedang Di sebelah situ ya Tapi Lumayan Menetes Dan kalau Enggak Segera Di Atasi Nanti akan Timbul masalah Ya Nah Ini dia Guys Bagian yang Ini bagian Pemandangannya Kayak gini Gak Dari Sini Ini Pemandangannya Poin Kelapa Dan Kebetulan Di bagian Bawah Itu Ada Pengerjaan Keramik Makanya Disana Sini Ada Banyak Penghalang Yang Menyulitkan Orang Untuk Nah Gitu Guys Nah Itu Kan Bisa Lihat Ya Disitu Ada Ini Ada Pipa Parallon Terus Kemudian Ada Pokoknya Ada Semen Juga Disitu Ya Seperti Inilah Guys Masih Berantakan Masih Belum Ini Belum Bagus Gitu Guys Tapi Ya Bersyukur Aja Ya Karena Tempatnya Ini Udah Bisa Digunakan Untuk Berteduh Gitu Guys Dari Kan Kalau Ada Orang Kerja Di Bawah Dengan Ada Dak Yang Ada Di Atas Ini Bisa Digunakan Untuk Berteduh Dari Hujan Nah Seperti Ini Guys Oke Dari Kejauhan Kita Bisa Lihat Pohon Kelapa Dan Untuk Kamar Mandinya Sendiri Nah Kayak Gini Ya Bag Mandinya Itu Udah Di Isi Ya Guys Di Sama Air Dan Sepertinya Udah Berhasil Ya Ini Udah Nggak Bocor Dan Di 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 Ini Ada Wc Duduk Ya Tapi Ini Nggak Ada Untuk Apa Namanya Untuk 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 Mengalirkan Air Sendiri Apa Itu Namanya Ya Saya Nggak Ngerti Ya Oke Dan Ini Airnya Lumayan Bersih Oke Jadi Kayak Gini Ini Suasana Yang Ada Disini Nah Ini Pengerjaan Untuk Keramik Ya Keramik Yang Ada Di Dapur Ini Bagian Dapur Bagian Atasnya Kayak Gini Guys Nah Lampunya Juga Masih Belum Dibenain Ya Mudah Bisa Segera Aja Ya Dibenain Dan Bisa Jadi Penerangan Untuk Orang Yang Kerja Disini Jadi Biar Nggak Gelap Gelapan Gitu Tapi Kayaknya Ini Udah Udah Mau Ini Ya Mau Kelar Pengerjaannya Di Stop Dulu Karena Memang Anggaranya Nggak Terlalu Banyak Ya Guys Ya Karena Harus Ini Harus Dibagi Dengan Yang Lain Ya Belum Untuk Pintu Dan Sebagainya Ya Udah Guys Itu Aja Cerita Cerita Saya Jalan Jalan Saya Di Ini Ya Di Tempat Tinggal Saya Yang Ada Disini Oke Guys Terima kasih Sangat Sudah Gabungan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Comment Dan Share Untuk Mendukung Channel Ini Dan Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmat Wb Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Bye 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 Sampai